Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini teman-teman kita akan membahas berita yang sedang viral Dimana Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU No. 5 Tahun 2019 Yaitu di pasal 3 ayat 7 PKPU yang mengatur soal penetapan pemenang Pilpres Perkara ini berawal dari gugatan Ibu Rahmawati Yang kala itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno Beliau mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung Terkait PKPU itu Dan ternyata Mahkamah Agung mengabulkan gugatannya Sehingga timbul banyak spekulasi di media Bagaimana dengan hasil Pilpres itu apakah satu tidak Jadi teman-teman Kita tidak masuk ke pokok materi Pilpresnya Itu kan bukan urusan kita ya Itu sudah ke politik Ini kita nggak ke politik kita hukumnya saja Bagaimana sebenarnya hasil putusan Mahkamah Agung ini terhadap Putusan KPU kemarin Apakah berpengaruh kira-kira seperti itu Dan kita membahasnya berdasarkan hukumnya Nah sebelumnya saya ingin membacakan dulu beritanya Di CNN Indonesia nih Jakarta CNN Indonesia Mahkamah Agung MA membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU Nomor 5 tahun 2019 Atas gugatan sengketa Pilpres Yang diajukan Ramawati Soekarno Putir Dan 6 orang pemohon lainnya Ketentuan yang digugat adalah Pasal 3 ayat 7 PKPU Yang mengatur soal penetapan pemenang Pilpres Dalam aturan itu Dinyatakan Apabila terdapat dua pasangan calon atau paslon Dalam pemilu presiden dan wakil presiden KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak Sebagai paslon terpilih Menerima dan mengabulkan permohonan uji materi Keberatan yang diajukan para pemohon untuk seluruhnya Seperti dikutip dari salinan Di situs direktori putusan MA Selasa 7 Juli Dalam pertimbangannya MA menyatakan bahwa PKPU tersebut Bertentangan dengan pasal 4.16 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Tentang pemilu Pasal itu menjelaskan bahwa Paslon terpilih adalah paslon yang memperoleh Suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pil pres Dengan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi Yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia Sesuai hirakili perundang-undangan PKPU itu dinilai Mahkamah Agung telah Melebihi aturan undang-undang pemilu Yang lebih tinggi Sehingga tidak menceminkan asas kesimbangan Keselarasan dan keserasian Menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat 7 PKPU tersebut Tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat Katanya Perkara ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Supandi Dengan anggota Majelis Irfan Fahrudin Dan Isudaryono Pada 28 Oktober 2019 Namun salinannya Baru diunggah di situs MA Pada 3 Juli lalu Berarti putusannya udah lama ya Perkara ini berawal dari Gugatan Ramawati Yang kala itu menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno Ke Mahkamah Agung Terkait PKPU Soal Penetapan pasang calon terpilih Penetapan perolehan kursi Dan penetapan calon terpilih Dalam pemilu Gugatan diajukan pada 13 Mei 2019 Rahmawati mengatakan Uji materi dilakukan Karena pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 tahun 2019 Cacat hukum Ia juga merasa Hasil penghitungan suara Pada pemilu 2019 Diduga terjadi kecurangan Secara struktural Sistematis dan masif Ketentuan pasal 3 ayat 7 PKPU Nomor 5 tahun 2019 Dimilai berada di luar Keunangan KPU selaku penyelenggara negara Yakni mengurusi teknis pemilu Beli tersebut Merupakan norma baru Yang disebut Tidak memiliki sandaran hukum Baik Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Pemilu Berdasarkan hasil Pilpres 2019 Jokowi Dodo Yang berpasangan dengan Maruk Amin Said itu Berhasil Merauk kemenangan 55,5% Setelah menang Di 21 provinsi Sementara Prabowo Sadi menang Di 13 provinsi Itu dia Saya ulangi lagi Kita akan membahas Apakah putusan Mahkamah Agung Berpengaruh ke Hasil pemilihan Pilpres kemarin Nah sekarang Kita pergi dulu Ke Undang-Undang Mahkamah Agung Apa Undang-Undang Mahkamah Agung Berkaitan dengan ini Nah di dalam Pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung Disebutkan begini Ya Saya bacakan Ayat 1 Mahkamah Agung Mempunyai Wawenang Menguji Secara material Hanya terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di bawah Undang-Undang Nah 2 Mahkamah Agung Berundang Menyatakan Tidak sah Semua Peraturan Perundang-Undangan Dari tingkat Yang lebih rendah Daripada Undang-Undang Atas alasan Bertentangan Dengan peraturan Perundang-Undang Yang lebih tinggi Ayat 3 Putusan Tentang pernyataan Tidak sahnya Peraturan Perundang-Undang Tersebut Dapat diambil Berhubungan Dengan pemeriksaan Dalam tingkat Kasasi Pencabutan Peraturan Perundang-Undang Yang dinyatakan Tidak sah tersebut Dilakukan segera Oleh instansi Yang bersangkutan Itu dia Wawunganannya Jadi memang Mahkamah Agung Berundang Untuk menguji Secara materi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Di bawah Undang-Undang PKPU itu kan Di bawah Undang-Undang Jadi Tidak ada masalah Memang Mahkamah Agung Berat Nah sekarang Pertanyaannya Apakah putusan ini Mempengaruhi Hasil putusan Pilpres kemarin Sekarang Kita lihat lagi Dasar hukumnya Kita mengenal Asas hukum Itu Tidak berlaku Surut Artinya Undang-Undang Tidak berlaku Surut Kepada Peristiwa Yang lalu Jadi Kalau Undang-Undang Ini Peraturan berlaku Kedepan Bukan Di belakang Nah Ini diatur Di Undang-Undang Dasar kita Rekan-rekan Di pasal 28I Ayat 1 Ini saya bacakan Pasal 28I Ayat 1 Undang-Undang Nasar 1945 Ini saya bacakan Pasal 281 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 1 Hak untuk hidup Hak untuk tidak disiksa Hak untuk kemerdekaan Fikiran dan hati nurani Hak beragama Hak untuk tidak diperbudak Hak untuk diakui Sebagai pribadi Di hadapan hukum Dan Hak untuk Tidak dituntut Atas dasar hukum Yang berlaku Surut Adalah Hak asasi manusia Yang tidak dapat Dikurangi Dalam keadaan Apapun Ini Dikatakan oleh Undang-Undang Dasar kita Undang-Undang Dasar kita Adalah Induk Segala macam Undang-Undang Peraturan Saya tegaskan lagi Di sini Membacakannya Rekan-rekan Hak untuk Tidak dituntut Atas dasar hukum Yang berlaku Surut Adalah Hak asasi manusia Yang tidak dapat Dikurangi Dalam keadaan Apapun Jadi Kita tidak bisa Menggunakan Hukum Untuk berlaku Surut Jadi Peraturan Putusan Mahkamah Gauh ini Tidak berlaku Surut Kepala yang Sudah terjadi Kemarin Tidak bisa Membatalkan Putusan yang Kemarin Karena Putusan Kemarin Sudah dibahas Dia Baik di KPU KPU sudah Memutuskan Hasilnya Lalu Bagaimana Kalau kita Komplain Ya Sederhananya Kita Komplain Melalui Mahkamah Konstitusi Itulah Jalur Hukumnya Dan Mahkamah Konstitusi Juga Sudah Memutuskan Ya kan Jadi Putusan Mahkamah Konstitusi Berlaku Final Tidak Bisa Kita Ganggu Gugan Ya kan Itu yang Pertama Yang Kedua Hukum Itu Tidak Berlaku Surut Jadi Putusan Mahkamah Agung Ini Tidak Berlaku Kepada Peraturan Peraturan Yang Lama Kalau Misalnya Berlaku Surut Bahaya Kan Banyak Hal Yang Sudah Terjadi Putusan Putusan Hukuman Hukuman Yang Lama Lama Lalu Dan Itu Sudah Dirubah Sekarang Masa Kita Balik Lagi Oh Sekarang Hukumannya Begini Kemarin Kok Begitu Dipermasalahkan Lagi Yang Lalu Itu Kan Tidak Akan Ada Kepastian Hukum Jadi Hukum Tidak Berlaku Surut Ini Jadi Kalau Memang Sudah Begini Ya Kita Harus Turuti Dia Nah Kalau Nanti Di Belakang Hari Ada Perubahan Perubahan Itu Berlaku Untuk Kedepannya Begitu Dia Gak Mungkin Mundur Kebelakang Ada Orang Dihukum Sudah 10 Tahun Misalnya Di penjara Kemudian Ada Peraturan Baru Bahwa Hukuman Itu Dijadikan Misalnya 15 Tahun Apa Yang Tadi Ditambahin Lagi Hukumannya 5 Kan Tidak Agak Sebaliknya Misalnya Dia Sudah Dijatuhi Hukuman 10 Tahun Dalam Suatu Perkara Lalu Kemudian Timbul Aturan Baru Bahwa Perkara Itu Ancamannya Dikurangi Menjadi 5 Tahun Terus Orang Itu Gimana Nuntut Dia Nanti Lebih Lebih Jadi Intinya Peraturan Keputusan Keputusan Ini Tidak Berlaku Surut Kecuali Misalnya Perkaranya Belum Final Belum Inkrah Terselesai Itu Masih Bisa Tapi Ini Perkara Sudah Inkrah Perkara Yang Diputuskan Mahkamah Konstitusi Sudah Final Jadi Kalau Ada Peraturan Berubah Itu Tidak Mungkin Lagi Diganggu Guga Kalau Kita Ganggu Sama Dengan Saya Jelaskan Tadi Nanti Tidak Ada Kepastian Hukum Negara Kita Ini Semua Akan Kacau Nanti Berubah Lagi Pemimpin Berubah Lagi Situasi Ganti Peraturan Nah Yang Sudah Diputuskan Kan Nggak Mungkin Diganggu Ganggu Lagi Begitu Rekan Sederhananya Begitu Saja Patokannya Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Di Pasal 28 I Ayat Satu Ini Bahwa Tidak Boleh Dituntut Orang Dengan Peraturan Secara Berlaku Sungguh Begitu Menurut Saya Rekan Jadi Intinya Pokok Perkara Itu Kita Tidak Bahas Siapa Yang Benar Siapa Yang Salah Tidak Bahas Tapi Putusan Mahkamah Agung Itu Tidak Bisa Lagi Diberlakukan Kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Sudah Final Sudah Tidak Bisa Diganggu Barangkali Kedepannya Bisa Putusan Mahkamah Agung Ini Berlaku Untuk Kedepannya Itu Pun Kalau Tidak Ada Lagi Gugat Buatan Lain Ya Tapi Intinya Kalau Sudah Final Dia Hukumannya Putusannya Yang Berkaitan Dengan Hukum Lalu Di Depan Hari Di Kemudian Hari Ada Perubahan Ini Tidak Bisa Diganggu Ya Mudah Mudah Menambah Wawasan Kita Saya Hanya Ingin Mengajak Kita Untuk Berpikir Logika Tentu Logikanya Berdasarkan Hukum Yang Ada Teman Teman Semoga Bermanfaat Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Wajar Wajar Saja Di Medsos Pun Banyak Yang Berbeda Pendapat Juga Tapi Kita Patokannya Kan Hukum Bukan Opini Bukan Maunya Kita Tapi Kita Berpatokan Kepada Hukum Begitu Teman Teman Tetap Tonton Channel Bang Beni Agar Bertambah Wawasan Kita Sedikit Demi Sedikit Bagi Anda Ingin Bergabung Dengan Grup Lang Maut Grup Tempat Diskusi Dan Boleh Lihat Caranya Di Bawah Sampai Menjumpa Kembali Tetap Semangat Jauhkan Diri Dari Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Menjua-jua Kita Akhir Dari 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 Ich Dari Die gue Dari 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 Mersenne Jet Your